Cara amanin akun hasil beli plus pasang autentikasi 2 faktor tanpa terkena sesi dong bang Dari kemarin nyari gak nemu tutornya Ayo bantu up kawan-kawan Hai, salam Facebookers Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada akun Facebook hasil beli tanpa terkena sesi Ingin tahu bagaimana caranya? Simak sampai selesai Jadi video ini merupakan cara untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor yang part kedua ya So bagi teman-teman yang ingin melihat yang part pertama silahkan cek di atas ini Di video tersebut hanyalah cara untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada akun FB yang milik sendiri bukan yang hasil beli ya Dan di video kali ini saya akan share triknya ketika kalian ingin membeli akun dan kalian ingin mengamankannya Nanti saya akan bagikan bagaimana caranya agar akun tersebut tidak bisa di hackback atau dibajak lagi dan bisa dipasangi autentikasi 2 faktor tanpa terkena sesi Oke tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke tutorialnya Jadi pada tutorial kali ini kalian memerlukan beberapa aplikasi yang mungkin bisa kalian siapkan Yang pertama kalian harus mendownload aplikasi Facebook biru terlebih dahulu Setelah kalian punya Facebook biru kalian harus juga mendownload aplikasi Facebook Lite Nah Facebook Lite ini itu sebagai alternatif aja apabila nanti pada aplikasi Facebook biru terjadi bug Setelah aplikasi Facebook itu kalian juga memerlukan aplikasi autentikasi 2 faktornya Di sini saya menggunakan aplikasi Google Authenticator Yang ini kalian nanti bisa download di Playstore Oh iya satu hal yang perlu kalian ingat ketika kalian membeli akun Tanya dulu sama penjualnya apakah akun tersebut sudah dipasangi autentikasi 2 faktor atau enggak Misalnya masih dipasangi autentikasi 2 faktor oleh si penjual Maka mintalah agar dinonaktifkan terlebih dahulu sebelum kalian bayar Nantinya supaya tidak terjadi sesi kunci ataupun sesi yang lain Yang hanya akan membuat kalian kesulitan untuk mengakses akun tersebut Oke jadi berikut tutorial lengkapnya Ini teman-teman jadi kalian harus menggunakan aplikasi Facebook biru untuk melakukan trik pertama kali Silahkan masukkan data akun Facebook kalian Kemudian klik login Setelah itu silahkan menuju ke garis 3 di pojok kanan atas Dan silahkan scroll ke bawah Pilih menu setting dan privacy Dan pilihlah menu setting Pertama-tama silahkan pilih menu password and security Kalian harus ganti dulu kata sandinya ya Pada menu ini silahkan scroll ke bawah Dan pilihlah menu change password Masukkan kata sandi saat ini Dan untuk dua kolom yang di bawah Masukkan kata sandi baru kalian Setelah sudah silahkan pilih menu update password Oke sudah berhasil Pada menu ini pilih menu yang kedua Review other device Kemudian klik continue atau selanjutnya Pada halaman ini kalian bisa log out perangkat yang sekiranya bukan milik kalian Contohnya seperti ini Yang paling bawah adalah bukan milik saya Nah kemudian pilih titik 3 di sampingnya Dan pilih menu log out Maka secara otomatis di perangkat tersebut akan terlog out akun FB kita Kemudian klik back Kemudian klik kembali lagi Sampai menuju ke menu account seperti ini Pilih menu personal and account information untuk mengupdate emailnya Pilih menu kontak info Pada halaman ini silahkan pilih menu add email address Atau tambahkan email baru terlebih dahulu Masukkan alamat email kalian Yang tentunya belum pernah dikaitkan dengan akun FB manapun Setelah sudah silahkan pilih menu add email Biasanya akan terjadi bug Jika di refresh akan muncul kolom untuk mengisikan kata sandi Kalian ulangi saja Masukkan alamat email kalian dan masukkan kata sandinya lagi Setelah sudah klik menu add email Maka akan muncul seperti ini Langsung saja klik menu confirm Dan buka email masuk di hp kalian Setelah saya buka ternyata belum ada Saya coba refresh Kalau terjadi seperti ini kalian jangan khawatir Silahkan kalian kembali dulu di aplikasi facebooknya Dan pilih menu recent confirmation email Atau kirim ulang kode konfirmasinya Setelah itu cek lagi email yang masuk di aplikasinya Nah Alhamdulillah sudah masuk Langsung saja saya klik Jadi pada email yang masuk Kalian langsung cari saja kode yang diberikan Yaitu ini yaitu 67622 Kalian bisa salin atau kalian nanti bisa ketikan Dan masukkan lagi di kolom konfirmasi yang tersedia Oke jangan sampai ada yang salah ya Kemudian klik confirm Jika error seperti ini refresh aja Kemudian pilih menu recent confirmation email Karena itu tadi hanyalah sebuah bug Maka langsung akan diarahkan pada menu seperti ini Artinya sudah berhasil ditambahkan Setelah itu silahkan kembali Jika masih muncul seperti ini kembali lagi Ke menu awal akun facebook kalian Dan lakukan refresh satu kali Kemudian menuju lagi ke garis 3 Ke menu setting Buka lagi menu personal and account information Ke kontak info Maka sudah berhasil ditambahkan Langkah yang selanjutnya Kalian harus pilih email yang baru Dan kalian harus jadikan utama Dengan cara klik menu make primary Ini artinya adalah jadikan utama Jika sudah terkonfirmasi Silahkan kembali lagi untuk menghapus email bawaan Email bawaan adalah yang ada di bawah Tapi sebelum itu silahkan kalian refresh terlebih dahulu Agar tidak terkena sesi Oke masuk lagi di menu setting Ke menu personal and account information Ke menu kontak info Dan pilihlah alamat email bawaan Nanti silahkan scroll ke bawah Ada tulisan remove itu artinya hapus Pada konfirmasi silahkan pilih menu remove email Maka email bawaan sudah terhapus Jadi ini sudah resmi menjadi akun facebook kalian Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah Kembali dulu Lakukan reverse satu kali Dan aplikasi tambahan yang kalian perlukan adalah Authenticator Kalian nanti bisa ketikan di menu playstore seperti ini Authenticator Oke yang paling atas Karena saya sudah mendownloadnya Jadi langsung saya akan praktekan untuk cara pemasangannya Oke teman-teman Jadi disini kalian harus menggunakan aplikasi facebook lite ya Setelah masuk ke aplikasinya Masuk ke garis 3 di pojok kanan atas Kemudian masuk ke menu pengaturan Dan pilih menu kata sandi dan keamanan Setelah terbuka Silahkan scroll ke bawah Dan pilih menu gunakan autentikasi Pilih yang pakai aplikasi ya Nanti akan muncul kode-kode digit Silahkan disalin aja Setelah itu Kalian langsung kembali ke menu awal Dan silahkan buka aplikasi autenticatornya Tempel dulu untuk digit-digitnya Dan untuk namanya kalian bisa isi bebas Kemudian pilih menu add Nah ingat itu kodenya Dan masukkan kodenya di menu aplikasi facebook Klik lanjutkan dan masukkan kodenya di menu kode konfirmasi Dan klik lanjutkan Oke alhamdulillah Autentikasi 2 faktor sudah berhasil Saya aktifkan Klik selesai Kalau terjadi bug seperti ini Klik aja menu yang di bawah Kemudian klik selesai Maka Sudah bisa dilihat Autentikasi faktornya Sudah bisa berhasil dipasang Oke jadi sekarang Kita akan pembuktian melalui google chrome Silahkan login di aplikasi google chrome Dan masuk ke websitenya M.facebook.com Masukkan data email kalian Dan kata tandinya Setelah sudah silahkan klik masuk Ke google chrome Oke alhamdulillah bisa dilihat ya teman-teman Untuk autentikasi faktornya Sudah berhasil dipasang Jadi ketika ada orang lain Yang ingin masuk ke akun kalian Harus memerlukan kode konfirmasi Yang dimana Hanya kalian yang dapat mengakses kode konfirmasi tersebut Sub indo by broth3rmax